Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tim Kelayaban TV sekarang berada ya pesawat ini request dari penduduk sini itu bahwa di sini ada kolam atau balong yang waktu kita kontennya disini ada harta sarun Oh begitu nanti tim Kelayaban TV akan membuktikan ada atau tidak adanya nah itu jadi biar tidak simpan siur ya Pak Asep ya yang beredar nanti punya tapi jangan lupa subscribe like dan komen di Kelayaban TV Pak Asep dari tadi kita diri salah ya dari dari kolam itu di sini dinginnya luar biasa lagi sama dingin karena ini maksudnya terpencil ya Pak Asep ya paling pojok paling pojok terus Pak udah bukit ini bun masuk ke bukit ya tadi kan kita nanjak-nanjak kemudian jalannya ya itu ya itu nah ini udah mulai eh ya pemirsa kamera nah ini nih nah udah mulai kenceng nih ini nah sekarang berhenti ini ada sesuatu nah ini ada sesuatu mereka itu ada mereka itu ini dengan dengan ini ya Pak dengan daun ini bergoyang bahwa mereka itu menunjukkan bahwa dia tuh ada gitu ada di sini gitu nah itu tapi dia pindah lagi ke sana baik pemirsa nanti kita akan temui apa yang yang request siapa ya betul kita akan kesini Assalamualaikum Pak ya mungkin Pak pulang saking Kelayaban TV Pak di balongnya Oh balongnya ini ini ada dua balong ya tapi yang satunya ke balong ya kalau yang satunya itu isi air Pak tapi kalau di sini diisi air tidak akan surut lagi surut lagi dan konon ceritanya itu bahwa di sini ada harta karung Pak Oh itu menurut mereka warga nih menurut warga nah nanti Bunda Ratna akan membedah apa betul di sini ada sesuatu di sini gitu yang tertimbun ya Pak ya betul nanti kita akan membuktikan gitu ada atau tidak ada kalau misalnya ada pasti kita dapat ya Pak nah ini saya tanyakan dulu sih bun kan tadi Bunda menyatakan bahwa balong dan balong disini kan kering nih bun menurut Bunda ini ada apa ini di sini kok satunya isi air penuh satunya ini bukan bukan gaib Pak nah iya maksudnya biar nanti tim Kelayaban TV tapi secara logika ya itu bahwa saya penyerapan saya bukan mbak jadi saya melihat dengan kemampuan saya itu saya melihat di dalam sini ada gorong-gorong Gorong-gorong Oh jadi masuk semua jadi air itu biarpun kita isi penuh cepet habis-habis padahal ini pemirsa ya ini nih air ini udah kenceng banget itu kalau-kalau berapa jam aja terisi itu air kenceng betul banget itu jadi secara logika ini bukan gaib ya betul Pak bahwa disini nah itu ada lubang besar Pak dan akhirnya itu akan mengalir mengalir ke bawah untuk pes untuk pesawahan untuk pesawat-pesawat itu benar untuk mengalir ke sawah-sawah ini airnya ini mengalir ke bawah sebetulnya ini ada gorong-gorong di sini tuh makanya kenapa ini tidak bisa diisi air tidak perlu karena apa di bawah itu ada gorong-gorong air itu mengalir ke bawah ya itu makhluk-gorong air itu ya menyukai dengan keadaan sepenuhnya ada 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 harum energinya memang di sini sangat iya tapi karena di sini alam gitu dan makhluk-makhluk akhir-akhir itu ya menyukai dengan keadaan seperti ini gitu tapi nanti kita akan se viktig aksi برika ada 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 Terima kasih. 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 nah kalau dicoba aja kalau misalnya ini dipelur pasti air itu akan ada karena tertutup ini kan ini kan masih tanah itu jadi penyerapan sumber airnya diserap gitu Pak Nah itu air itu nanti turun ke bawah tuh jadi pemirsa kita ini secara logika saja gitu ya bahwa apa yang dikatakan mereka itu tidak benar adanya gitu jadi mau kita apain mau kita apain walaupun kita bongkar ya Pak kalau ada dolar ada uang berpeti-peti ada emas itu benda nyata Pak bukan benda goib itu benda nyata itu pasti ada kan sekarang aja kan banyak Pak dari apa menemukan benda-benda pusaka seperti kayak perabotan gitu ya Pak banyak kan itu digali-digali-digali gitu kecuali memang ada benda pusaka yang misalnya tertimbun atau tersimpan nah kalau dia punya kemampuan dia bisa mengangkat bisa ngambil seperti keris dulu kan banyak sekali prajurit-prajurit Cirebon itu kamu punya tombak ya Pak Nah itu kan banyak tombak-tombak yang tertimbun gitu nah itu itu kalau misalnya tombak itu masih utuh atau masih berkat itu bisa di emas bisa diambil tapi kalau untuk harta karun gitu ya Pak emas berpeti-peti atau dolar itu bohong bohong tidak ada yang ada cuma gorong-gorong Pak jadi kenapa sih ini kok balong ini tidak tidak bisa penuh airnya gitu ya karena ada sesuatu ada begini-begini ya Pak nah akhirnya ini tidak ada air sebetulnya tidak seperti itu yang tadi saya katakan tadi bahwa di bawah ini ada gorong-gorong ada penyerapan nah itu nanti air itu mengalirnya ke bawah gitu gimana Pak keterangan dengan saya ini sudah jelas bahwa orang-orang datang kesini begini begitu tidak ada hasil ya Pak belum ada yang berhasilkan gitu karena disini emang ada kekayaan Pak alam yaitu sumber air Pak air yang melimpah ya ini airnya bening banget ini kalau kita kita pengen harta karun Pak bikin kolam Pak isi ikan kan airnya melua disini nih ya kan kita tidak susah-susah lagi cari air gitu nah itu enak tadi Pak Asep merasakan energi ya Pak merasakan energi walaupun sedikit ya Pak ya itu karena energi alam itu Pak energi alam jadi pemirsa kelayaban TV apa yang dikatakan mereka-mereka bahwa disini ada ini ada itu ya Pak kata karun lah gitu ya tidak ada bohong-bohong hoax coba hoax itu hoax gitu ya Nah disini ada gorong-gorong nah air kolam ini tidak bisa diisi air karena ada ada gorong-gorong dibawah itu air itu diserap baik tapi pemirsa kelayaban TV untuk membahas balong ini kita sudahi ya Pak seperti ya gitu kita sudahi karena Bapak sudah jelaskan tadi saya kalau disini tidak ada apa-apa Pak kecuali air itu pemirsa kelayaban TV tidak ada yang saksi di dunia ini kecuali Allah dan tidak ada manusia yang sempurna pemirsa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selayaban TV